Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kita masuk ke seri Pilates Fundamental, melatih gerakan-gerakan dasar untuk menyiapkan kita ke latihan level berikutnya. Dua video pertama, kita akan fokus di body awareness dalam setiap gerakan. Spinal flexion, stabilitas pelvis, dan extension dari punggung bagian atas akan dilatih di dalam 10 gerakan. Dan kita selalu mulai dari latihan breathing. Pilates Fundamental bukan hanya disarankan buat kamu yang baru mulai latihan, tapi juga buat kalian yang udah sering latihan. Kita kembali ke basic, mungkin ada engagement atau alignment yang perlu kita benerin, dan yang paling penting, kita berlatih untuk enjoy napas. Kita langsung mulai. Kita mulai dari posisi berdiri, rasakan berat badan kamu ditumpu sama kedua telapak kaki kamu, kanan dan kiri sama, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Dan rasakan juga terbagi rata antara toes, ibu jari kaki, jari-jari kaki dengan heels, atau tumit kamu. Jadi kamu benar-benar berdiri di tengah. Tegak, ubun-ubun kepalamu meninggi ke arah langit-langit, tarik napas, inhale, kita mau roll down. Exhale, kepala dulu, lalu mulai pundak, upper back, mid back, tangannya relax, jangan ditahan. Tarik napas, inhale, rasakan kamu masih tetap berdiri di kedua telapak kakimu. Berat badanmu terdistribusi dengan sama di antara kedua telapak kaki. Mulai dari bagian bawah, tengah, atas, terakhir kepala. Dua kali lagi, inhale, exhale, kepala, pundak, tanganmu menggantung, rasakan di sini, sama terdistribusi di kaki kanan dan kiri, di toes dan di heels. Inhale, and exhale, satu persatu, spine kamu tegak lagi, yang terakhir kepala. Satu kali terakhir, inhale, and exhale. dari kepala. Gantung tangannya. Mungkin kamu bisa merasakan sedikit stretch di bagian belakang paha kamu, di sebelah sini, di betis juga. Inhale, and exhale. Rasakan seperti kamu menekan telapak kaki kamu ke lantai. lalu, lalu kamu mulai roll up. Pertama bokong, berdiri, tinggi, pinggang, dada, dan terakhir kepala. Oke, sekarang kita akan latihan nafas. Lateral breathing. Tahan perut bawah kamu, hold the abdominals in, kita akan bernafas di diafragma. Di sebelah, di bawah dada, di sebelah sini. Saya akan taruh kedua tangan saya di atas ribcage saya. Inhale, rasakan kedua ribcage kamu mengembang ke kanan dan ke kiri. Inhale. Saya merasakan kedua ribcage saya melebar ke kanan dan ke kiri. Exhale. Menutup ke tengah. Inhale, lebar ke kanan dan ke kiri. Exhale, tutup ke tengah. Inhale, lebar ke kanan dan ke kiri, seperti membuka sliding door. Exhale, tutup ke tengah. Saya tidak melupakan telapak kaki saya. Saya tetap merasakan berat badan saya ada di topang di kedua telapak kaki, sama. dan saya seperti menekan telapak kaki saya ke lantai. Inhale. Dan exhale. Tiga lagi. Sekarang saya seperti memeluk ribca saya. Inhale. Saya merasakan dia membesar ke kanan dan ke kiri. Dan exhale. dua kali terakhir. Inhale. Perut saya tetap saya tahan. Exhale. satu kali terakhir. Satu kali terakhir. dan exhale. Dan exhale. Oke. Selama latihan, kita akan terus pakai lateral breathing. tahan perut kamu. Jangan dilepas. Bernapas di ribcage. Di diaphragm kamu. Di bawah dada. Oke. Sekarang, berbaring di atas matras. rapatkan kedua kaki. Kita mau pelvic tilt. Lalu, dari rapat, kamu buka kedua toesnya. Heelsnya masih menempel. Sekarang, kedua heelsnya dibuka mengikuti toes. Kneesnya juga terbuka. Jadi, kedua kakimu ada jarak. Kira-kira satu kepalan. Telapak tangan. Oke. Tarik nafas. Inhale. Buka ribsnya ke kanan dan ke kiri. Exhale. Pelvic tilt. Kamu rasakan dari perut. Kamu tarik tailbone. Tarik sitting bone-nya. Lipat dari perut. Lalu, inhale. Juga dari perut. Dari perut bawah. Kamu seperti mendorong sitting bone kembali panjang ke arah heels. Ke arah tumit. Lalu, exhale. Tarik dari perut kamu. Lipat tailbone. Lipat sitting bone. Kamu bayangkan seperti kamu menarik naik hip bone kamu. And then, inhale. Masih dari perut. Dorong sitting bone kamu kembali memanjang panjang ke arah heels. And then, exhale. Tarik masuk. Inhale. Buka ribsnya ke kiri dan ke kanan. Gunakan pakai perut kamu. Pakai abdominus kamu untuk mendorong sitting bone panjang ke arah heels. Dan then, exhale. And then, exhale. Pakai perut kamu. Dorong sitting bone kamu ke arah heels. Rasakan seperti hip bone kamu. Kamu panjangin juga ke arah sitting bone. Dua kali lagi. Exhale. Tarik masuk. Bayangkan seperti kamu menarik naik hip bone kamu ke arah dada. Inhale. Sekarang perut kamu akan mengirim sitting bone kamu memanjang ke arah heel. Last one. Exhale. Lipat. Dan sekarang aktifkan hamstring kamu. Rasakan dari paha bagian belakang. Angkat pelvisnya. Pantatnya terangkat. Lower backnya terangkat. Bagian dada ke belakang. Upper back kamu masih tetap ada di atas matras. Inhale. Buka ribs ya. exhale. Lower back turun. Panggul turun. Lalu dorong pakai perut. Dorong sitting bone kamu ke arah heels. Memanjang lagi. Perutnya tidak pernah lepas. Dan exhale. Setelah pelvis kamu terlipat, pakai hamstring. Dorong pelvisnya ke atas. Lower backnya naik. Inhale. And exhale. Lower back turun. Panggul turun. Lalu saya pakai perut untuk mendorong sitting bone saya. Memanjangkan lagi ke arah heels. Saya tidak melupakan telapak kaki saya. Saya menekan telapak kaki saya di atas matras. Inhale. And exhale. And lift. Bayangkan kamu terus menarik hip bone ke arah atas. Jadi perutnya tidak pernah lepas. Inhale. And exhale. Lower back. Panggul. Baru terakhir sitting bone. Panjang ke arah heels. Dua kali lagi. Exhale. Masih exhale. Angkat dengan hamstring. Tarik nafas. Tarik nafas. And exhale. Saya tidak melupakan telapak kaki saya. Masih menapak di atas matras. And inhale. Sitting bone panjang ke arah heels. Satu kali terakhir. Exhale. Perut. Hamstring. Bokong. Upper back saya masih ada di atas matras. Inhale. Saya bisa merasakan kedua rib saya membuka lebar ke samping kanan dan kiri. Exhale. Lower back. Pinggul. Sitting bone. Oke. Kalau sitting bone kamu sudah memanjang. Telvismu ada di posisi netral. Tail bone-nya tidak terlipat. Sekarang engage abdominals-nya. Tetap masukkan abdominals kamu. Engage. Kita mau leg lift. Saya rasakan pelvis saya kedua tulang panggul saya kanan dan kiri itu menempel di atas matras. Sekarang saya akan mulai dengan kaki kiri. Kaki kiri saya jinjit dulu. Inhale. Exhale. Angkat. Saya angkat dari hip joint. Sekarang inhale. Juga dari hip joint. Saya jauhkan paha dari perut saya. And exhale. Lift. And inhale. Exhale. Angkat dari perut sebelah kiri. Saya tetap merasakan pelvis saya, tulang panggul saya, kanan dan kiri, tetap menempel di atas matras dua-duanya. Stabil. Dan hip bone, sitting bone, tidak saya lipat ke dalam. Inhale. Inhale. Tiga kali lagi. Inhale. Saya buka hip saya. Exhale. Saya membayangkan ada spring di antara lutut dan pinggang saya. Sekarang springnya akan saya renggangkan. Saya buka. Lalu saya tarik. Saya tutup lagi springnya. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang kaki kiri saya turun. Kembali ke posisi semula. Saya pastikan lagi pelvis saya. Kedua tulang panggul saya, kanan dan kiri, menapak di atas matras. Inhale. Jincit dulu kaki kanan. And exhale. Sekali lagi. Dari hip joint. Inhale. Menjauh. And exhale. Saya bayangkan ada spring di antara knees dan pinggang saya. Inhale. Waktu kaki saya turun, springnya merenggang. Exhale. And inhale. And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. Buka ribs-nya. And exhale. Dua kali terakhir. Saya tidak lupa, telapak kaki saya yang di atas matras, tetap menekan ke atas matras. And exhale. Last one. And exhale. Oke. Sekarang kaki kanan saya tetap ada di atas. Di tabletop position. Saya pastikan, saya rasakan kedua pelvis saya, kanan dan kiri. Stabil di atas matras, menempel di matras. Engage abdominals. Kita mau angkat satu kaki lagi ke tabletop. Inhale. Tip toe dulu. Sekarang saya akan rasakan berat badan saya, pindah seluruhnya dari telapak kaki ke abdominals dan ke pinggul. And exhale. Tarik napas. Inhale. Exhale. Turun kakinya. Satu persatu. Ketika kamu bawa kaki naik ke atas tabletop, bawa kakimu satu-satu. Tidak langsung dua-duanya. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Inhale. And exhale. Kaki kiri saya naik. Lalu, saya pastikan, abdominal saya engage. Kaki kanan saya naik ke tabletop. Tarik napas. Inhale. Exhale. Kaki kiri saya turun. Kaki kanan saya turun. Oke. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. Saya akan mulai dengan kaki kanan. Tip toe dulu kaki kanan saya. Exhale. Saya rasakan pinggul saya tidak pindah ke kanan dan ke kiri. Panggulnya masih tetap ada di atas matras. Dua-duanya. And left up. Tarik napas. Inhale. Exhale. Kanan turun. Dan kiri turun. Satu kali terakhir. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Exhale. Saya merasakan berat badan saya di kaki kiri. Pindah ke pelvis. Lalu, pelan-pelan, saya akan memindahkan berat badan saya dari kaki kanan, dari telapak kaki kanan, ke pelvis. Inhale. Tarik napas. Inhale. Exhale. Oke, sekarang rapatkan kedua kakimu. Buka tangannya di posisi. Nisnya rapat, kakimu rapat. Waktu inhale, kamu putar kedua nis, kedua nis kamu menempel, lututmu menempel ke arah saya. opposite shoulder, pundak kanan saya tetap ada di atas matras. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Tempel kedua nis kamu. Lututnya gak balapan. Putar dari pinggang ke kaki. Exhale. And again. Inhale. Waktu saya putar ke kiri, pelvis sebelah kanan saya terangkat dari matras, tapi pundaknya tetap menempel di matras. And exhale. And then inhale. Ini adalah persiapan untuk spine twist supine kamu nanti. And exhale. And then inhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Nisnya tetap rapat. Kamu bisa rasakan, kamu seperti squeeze kedua inner thigh kamu. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Saya kembalikan tangan di samping hips. Saya akan buka lagi kaki saya sebesar kepala telapak tangan. Sekarang saya mulai dengan kaki kiri. Saya pastikan pelvis saya grounded, menempel kedua sisinya sama-sama menempel di atas matras. Kedua telapak kaki saya menempel di atas matras. Sekarang tiptoe di kaki kiri. Inhale. Panjangkan ke depan. Single leg slide. Rasakan seperti hip bone kamu. Kamu panjangkan ke arah depan, tapi perutnya tidak dilepas. And then exhale. Pull in. Inhale. Slide. Exhale. Pull in. Sitting bone-nya tidak dilipat. Pelvisnya tetap netral. Inhale. Slide. Exhale. Pull in. Tiga lagi. Inhale. Slide. Saya merasakan seperti hip bone saya panjangin ke arah heels. And then exhale. Last one. Slide. And then pull in. Oke. Sekarang saya ganti kaki. Saya pastikan pelvis saya lagi di atas matras. Stabil. Pinggul kanan dan pinggul kiri saya tetap menempel. Ada natural curve kecil di bawah pinggang saya. Tiptoe yang kanan. Inhale. Slide. Tiga kali lagi. Slide. Pull in. And then inhale. Slide. Saya rasakan hip bone saya memanjang ke arah heels. And then exhale. Pull in. And then inhale. Slide. Exhale. Pull in. Tiga kali lagi. Inhale. Slide. Exhale. Inhale. Pull in. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Slide. Slide. Hip bone saya memanjang. Exhale. Pull in. Last one. Slide. Exhale. Pull in. Oke. Oke. Sekarang saya akan berbaring menyamping. Sisi kiri saya di bawah. Tangan kiri saya lurus di bawah. Luruskan kedua kaki kamu. Toesnya sama panjang. Keduanya reaching ke arah toes kamu. Rasakan seperti kakimu memanjang. Seperti kedua hip bone kamu memanjang ke arah toes. Now. Ada natural curve di bawah kamu. Di bawah pinggang sini. Jangan jatuh ke arah matras. Angkat curve-nya. Engage. Abdominal saya tetap engage. Angkat kaki yang atas. Hanya setinggi hip line. Lalu kaki yang bawah menghampiri yang atas. Tidak perlu terlalu tinggi. Hanya setinggi hip line. Dan turun dua-duanya. And lift. Kaki bawah menghampiri. Rasakan kamu squeeze kedua inner thigh kamu. Terutama yang bagian bawah. And then down. And then lift. Top leg. Bottom leg. Squeeze inner thigh yang bagian bawah. And down. And then two more. Lift. Up. And down. Last one. Up. And then lift. Rapat kedua kakinya. And then put legs down. Oke. Kita ganti sisi. Sama setup-nya. Kedua kaki kamu lurus. Lihat ke ujung kakimu. Ketika kamu melirik ke bawah. Ketika kamu masih tetap bisa lihat kedua toes kamu. Lalu pastikan ada natural curve kecil di bawah pinggang. Antara pinggang kamu dengan matras. Angkat kaki atas. Lalu kaki bawah ikut. And then both legs down. And then top leg up. Kaki bawah ikut. Rasakan kamu squeeze inner thigh. Terutama yang bagian bawah. And then up. Kaki bawah. And down. Dua kali lagi. Kaki atas naik. Kaki bawah ikut. And then both legs down. Last one. Atas naik. Bawah ikut squeeze inner thigh-nya. Memanjang. Hip bone kamu memanjang ke arah toes. And then both legs down. Oke. Yang terakhir. Prone position. Kepalamu menghadap ke bawah. Belly-nya ada di atas matras. Lurus kedua kaki. Tangan di samping hips. Tidak menempel. Tapi ada di samping hips. Seperti lagi berdiri. Dan kedua tanganmu ada di bawah. And then inhale. Angkat kepala. Lalu angkat dari tulang dada. And then exhale. Tidak ada yang berubah. Hanya kepala yang diangkat. Inhale. And dada. And exhale. Down. Inhale. Angkat kepala. Tuck the chin. Kayak kamu menunduk sedikit. Sehingga dagumu mengarah ke leher. And then chest up. And down. Dua kali lagi. Inhale. Kepala. Chin down. Dada. And then exhale. Down. Inhale. Mari kita lakukan dua kali lagi. Kepala. Chin down. Dada. Saya merasakan kedua hip bone saya seperti makin lama mendekat ke arah matras. And then down. Dan hip saya yang bagian depan, kanan dan kiri, dua-duanya sama-sama menempel di matras. Inhale. Kepala. Dada. Dada. And chest down. Head down. Sekarang kita akan push ke rest position. Rasakan seperti bokong kamu hampir menempel di atas heels. Tanganmu lurus. Buka kneesnya sedikit. Inhale. And exhale. Perlahan-lahan jalankan tanganmu ke arah lutut. Lalu seperti roll up. Tegak. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.